Intro Shalom, selamat sore untuk Suster dan Bapak Dewan Juri Perkenalkan saya Graciela Silelai dari Paroki Santo Dionisius Sumbur Saudara-saudara terkasih, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan ciptaan lainnya Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk mengatur seluruh alam ciptaannya Sebuah kepercayaan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada manusia Sehingga manusia diberikan akal budi dan kehendak yang bebas Namun demikian, keserakahan, keegoisan, dan nafsu Membuat manusia mengolah alam tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Dan malahan lebih banyak merusak ciptaannya Oleh karena itu saudara-saudara terkasih Mereka kita belajar melalui sebuah kisah kitab suci Yang akan saya ceritakan pada kesempatan kali ini Yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 1 sampai 12 Di suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak Aku akan menceritakan suatu perumpamaan Tentang penggarap-penggarap kebun anggur Di dalam perumpamaan Yesus ini menceritakan Adalah orang yang sangat kaya membuka kebun anggur Ia menanam pagar pelindung Lalu mendirikan menara jaga Tepat di tengah kebun itu Agar terlindungi dari hewan-hewan perusahaan Kebun itu ditatanya dengan cermat Dan sebaik-baiknya Agar menghasilkan buah yang baik pula Setelah selesai dipersiapkannya Tuhan pemilih kebun itu Menyewakan kebun itu kepada para penggarap Dengan harapan para penggarap dapat merawat Memelihara dan mempertanggungjawabkan kebun itu Kepada Tuhan pemilih kebun anggur Saudara-saudara Kalian tahu tidak Kenapa Tuhan pemilih kebun anggur itu Menyewakan kebun anggurnya Karena Tuhan pemilih kebun anggur Akan pergi ke negeri lain dalam waktu yang agak lama Setelah selesai urusan dengan para penggarap Ia pun berangkatlah ke negeri lain Hari demi hari berlalu Di balam musim panen kebun anggur Dan menghasilkan banyak buah-buah anggur Karena Tuhan pemilih kebun anggur mengetahuinya Ia mengutus hambanya untuk pergi ke kebun anggur itu Meminta apa yang menjadi bagiannya kepada para penggarap itu Kata Tuhan Hambaku kemarilah Lalu jawab sang hamba Ya Tuhan Pergilah kamu ke kebun anggur milikku Minta hasil panen itu kepada para penggarap Lalu berangkatlah Hamba ini ke kebun anggur milik Tuhan Sesampainya disana Apa yang terjadi Para penggarap itu tidak mau memberikan hasil panen kebun anggur itu Karena mereka merasa kebun itu adalah milik mereka Karena mereka yang telah merawat dan memelihara Sehingga menghasilkan banyak buah anggur Lalu hamba itu dipukuli Dan diusir dengan tangan hampa Lalu Tuhan mengutus hambanya yang lain Untuk pergi ke kebun anggur itu Tetapi Apa yang terjadi Sama seperti hamba sebelumnya Hamba ini dipukuli Bahkan dilempari batu hingga kepalanya berdarah Lalu diusir dari kebun anggur itu Akan tetapi Tuhan pemilik anggur masih terus sabar Ia tidak marah Ia masih memberikan kesempatan dan teguran Kepada para penggarap itu Malahan ia berpikir Untuk mengutus lebih banyak lagi hamba Dari yang sebelumnya Sesampainya hamba-hamba ini di kebun anggur itu Para penggarap ini memukul hamba yang satu Membunuh yang lain Mempermalukan mereka Lalu mengusir mereka dari kebun anggur itu Sungguh kejam bukan? Perbuatan para penggarap-penggarap ini Lalu melihat peristiwa aniaya Pembunuhan para hamba-hambanya Tuhan pemilik kebun anggur pun Mengutus anaknya yang tunggal Yang amat ia kasihi Untuk pergi ke kebun anggurnya Anakku Pergilah ke kebun anggur milikku Engkau akan mereka Segani dan pastilah mereka akan mendengarkanmu Lalu Sesampainya anak Tuhan ini di kebun anggur Salah seorang dari penggarap melihat kedatangannya Dan berkata kepada yang lain Kemarilah Lihat anak itu Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Maka seluruh warisannya akan menjadi milik kita Lalu Para penggarap itu menangkap anak Tuhan itu Dan melemparkannya dari kebun anggur itu Akhirnya Habislah batas kesabaran sang Tuhan Lalu ia pun datang Untuk membinasakan Yang tidak lagi mempercayakan kebun anggurnya Kepada para penggarap yang gagal Menjadikan dirinya sebagai penggarap yang baik Dia akan memberikan kebun anggurnya Kepada para penggarap Yang dapat memberikan hasil panen Pada waktu yang ditentukan Saudara-saudara yang terkasih Setelah Yesus selesai bercerita Kepada imam-imam kepala dan orang-orang parisi Yesus berkata kepada mereka Demikian kerajaan Allah juga akan diambil daripadamu Dan akan diberikan kepada suatu bangsa Yang dapat menghasilkan buah kerajaan itu Lalu imam-imam kepala dan orang-orang parisi Merasa malu Mereka sangat malu Karena mereka tahu Bahwa mereka adalah penggarap-penggarap yang kejam Dalam perumpamaan Yesus itu Saudara-saudara terkasih Kita juga adalah penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan Jadilah penggarap yang baik Karena dunia dan seluruh isinya adalah kebun anggur Tuhan Yesus anak tunggal Allah datang untuk kita Namun kita membunuhnya Kita ikut menyalipkan dia dengan segala perkataan dan tindakan negatif kita Marilah kita terus berjuang Untuk menjadi lebih baik Hari demi hari Sehingga berkat Rahmat yang diberikan Tuhan Bekerja secara melimpah Dalam hidup kita Amin Luar biasa Oke selanjutnya Kita panggilkan dengan nomor urut 2 Dari paroki